Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Dan pada video kali ini kita akan membahas Mengenai satu current issue yang menjadi Perbincangan hangat di media masa saat ini Dan juga mungkin di lingkungan sekitar teman-teman Yaitu terkait dengan biaya materi atas belanja online Baik sebelum kita masuk ke materinya atau ke pembahasannya Saya ingin menyampaikan sedikit disclaimer ya teman-teman Jadi perhatian kita semua Bahwa seluruh opini yang muncul dalam video ini Itu adalah opini pribadi Seperti itu Yang mana opini pribadi yang akan saya sampaikan pada video kali ini Tidak mencerminkan opini dari instansi manapun Oke jadi inilah headline berita yang menjadi hangat di media masa belakangan ini Yang mana disini Judulnya adalah atau tajuk dari berita yang saya ambil dari internet Dari CNBC Indonesia Itu adalah e-commerce bicara terkait dengan belanja online Yang rencananya akan dikenakan biaya materi 10.000 rupiah Pertanyaannya adalah kenapa transaksi online itu dikenakan biaya materi Kemudian apa hubungannya Antara transaksi online Dengan biaya materi Nah itu yang akan kita jawab atau kita bahas pada pembahasan kali ini Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal tersebut Tentang kenapa belanja online itu dikenakan biaya materi Kita harus memahami dulu biaya materi itu sebenarnya apa Supaya disini kita memiliki pemahaman yang sama Dan tidak rancur teman-teman Yang mana disini pemahamannya itu kita akan menggunakan undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Atau yang kita biasa sebut sebagai undang-undang biaya materi Sebagai acuan utama Dalam kita memahami aturan terkait dengan biaya materi ini sendiri Nah jadi di undang-undang biaya materi pada pasal 1 angka 1 Didefinisikan Baya materi itu adalah pajak atas dokumen Jadi disini Baya materi itu adalah pajak yang bersifat objektif Artinya apa pajak objektif? Artinya adalah Pajak itu dia melihat dari si objek pajaknya Dan dia Si pajaknya ini tidak melihat Kondisi Dari pembayarnya Jadi yang dia lihat itu adalah si objek pajaknya Yang mana dalam hal ini Objek pajaknya itu adalah atas dokumen Nah dokumen sendiri Di Maknai seperti itu ya Diatur Juga di undang-undang biaya materi pada pasal 1 angka 2 Dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis Atau tulisan Nah disini teman-teman Dalam bentuk tulisan tangan Cetakan atau elektronik Jadi disini Dokumen itu tidak hanya sebatas dokumen yang Ditulis tangan saja Atau dokumen Cetak yang di print Seperti itu Jadi dia tidak terbatas pada dokumen yang di print saja Tetapi juga termasuk di dalamnya adalah dokumen Yang Tidak di print Atau dokumen elektronik seperti itu ya Yang mana dokumen tersebut Dapat dipakai sebagai alat bukti Atau keterangan Kemudian Biaya materi itu dikenakan hanya satu kali Satu kali tetapi untuk setiap dokumen Jadi satu dokumen itu akan dikenakan Satu kali biaya materi Ketika dia memenuhi unsur sebagai dokumen Yang Terutang biaya materi Yang mana diatur di pasal 4 undang-undang biaya materi Nah Kemudian Pembayaran biaya materi sendiri teman-teman ya Itu ada Beberapa macam media Yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran Tetapi yang paling umum Atau paling sering Kita dengar tentunya Yang pertama adalah Dengan materi tempel Atau materi konvensional Yang sering kita gunakan sehari-hari Seperti itu ya Yang mana materi tempel ini teman-teman bisa beli di kantor pos Atau mungkin teman-teman juga biasa beli di Ini ya Indomaret Atau teman-teman juga mungkin sering beli di fotokopi Warung Dan lain-lain Seperti itu Ada juga materi baru Yang Baru diluncurkan di tahun 2020 Tetapi baru di Implementasikan secara publik Itu di akhir 2020 Atau awal 2021 Kalau saya tidak salah Itu adalah materi elektronik Ya teman-teman Terkait dengan materi elektronik ini sendiri Sudah saya pernah bahas di video terpisah Teman-teman silahkan klik link menuju videonya Untuk menonton pembahasannya Di link yang muncul nanti di pojok kanan atas video ini Kemudian selanjutnya ada juga materi dalam bentuk lain Dan juga menggunakan surat setoran pajak Tetapi yang ini tidak akan kita bahas Kita tidak akan membahas terkait dengan jenis-jenis materainya sendiri Lalu kemudian Di sini ada juga objek Kemudian pihak yang atur utang dan saat atur utang Serta tarif biar nge-try Itu ada macam-macam Seperti yang teman-teman lihat di slide ini Tetapi yang akan kita jadikan Headline atau yang akan kita tekankan seperti itu Ada yang berwarna kuning ini Yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang Dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah Yang pertama menyebutkan penerimaan uang Dan yang kedua Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya Atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan Yang mana tadi Kita lihat ya bahwa threshold Dari dokumen tersebut Harus berada di angka di atas Atau sama dengan 5 juta rupiah Seperti itu Maksudnya apa? Maksudnya adalah Dalam secarik dokumen tersebut Nilai nominal uang yang disebutkan Itu adalah lebih dari atau sama dengan 5 juta Maka barulah dia terutang biar nge-try Seperti itu Kemudian pihak yang terutang Itu adalah pihak yang menerima dokumen Saat terutangnya adalah saat diserahkan kepada pihak Untuk siapa dokumen tersebut dibuat Dan tarif biar materi Untuk semua dokumen tersebut Itu adalah single rate Sekarang 10 ribu rupiah Dan satu lagi yang Perlu ditetankan disini Untuk objeknya yang kedua Itu adalah Surat perjanjian beserta rangkapan-rangkapannya Ini yang paling Sering kita Yang paling sering Kita jumpai dalam kehidupan Sehari-hari Nah dua Objek biar materi inilah yang akan kita Jadikan Basis seperti itu Untuk pembahasan di slide-slide berikutnya Kemudian Terkait dengan tujuan Tujuan mengapa adanya pengaturan Biar materi sedemikian rupa Di undang-undang nomor 10 tahun 2020 ini Yang pertama tentunya adalah untuk memberikan kesetaraan Antara dokumen kertas dan dokumen elektronik Karena sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman Di era saat ini Kita memasuki Eranya paperless Di mana di era paperless ini Kita Lebih sering Mengirimkan dokumen Dalam bentuk elektronik Mungkin teman-teman Lebih sering saat ini Untuk mengirim dokumen itu Via WA Atau via email Atau via Google Drive Dan lain-lain Ketimbang Harus nge-print dulu Seperti itu Nah disini Dokumen kertas dan elektronik itu Sekarang Kedudukannya Dipersamakan Yang mana artinya Baik itu dokumen kertas Atau dokumen elektronik Itu sama-sama merupakan dokumen Yang bisa saja Apabila memenuhi ketentuan Di Sebagaimana yang sudah diselaskan tadi Adalah dokumen yang Terhutang Biar materi Yang kedua Disini terkait dengan Poin pada dokumen yang menyebutkan Jumlah uang ya Sorry Menyebutkan Menyebutkan Jumlah Uang Nah disini Untuk aturan Biaya materi yang lama Itu dia terhutang Biaya materi dua macam ya Ada yang 3.000 rupiah Ada yang 6.000 rupiah Yang 3.000 rupiah Itu threshold Nya adalah Ketika dokumen tersebut Menyebutkan Nominal Di kisaran Mulai dari 250.000 rupiah Sampai dengan 1 juta rupiah Tetapi untuk yang Matarek 6.000 Itu terhutang Untuk threshold dokumen Di atas Atau sama dengan 1 juta rupiah Nah di aturan yang baru Di undang-undang Nomor 10 tahun 2020 ini Ya teman-teman Threshold dokumennya itu Naik Dari awalnya 250.000 rupiah Menjadi sekarang 5 juta rupiah Baru dia terhutang Biaya materi Dan Biaya materinya pun Tidak perlu lagi Bingung Mau Membayar Dengan Materi 3.000 Atau Materi 6.000 Karena sekarang Materinya menjadi Single rate 10.000 rupiah Yang mana Tujuannya itu sendiri Adalah Untuk memberikan Keberpihakan Kepada masyarakat Luas Dan pelaku UMKM Seperti itu ya Jadi untuk Dokumen yang nilainya Di bawah 5 juta Itu tidak perlu Membayar Atau melunasi Biaya materi Seperti itu Kemudian yang ketiga Tujuan dari Pengaturan Biaya materi Yang sedemikian Rupa ini adalah Untuk meningkatkan Kesederhanaan Dan efektivitas Tentunya Karena kita hidup Saat ini Di jaman Yang semakin Lama itu Semakin Paperless Maka Di sini Materinya pun Sendiri Bermigrasi Dari Materi yang Kebanyakan Beredar itu adalah Materi tempel Menjadi Muncul yang namanya Materi elektronik Dan juga Supaya kita Tidak perlu Pusing-pusing Menentukan Mana yang terutang Materi 3.000 Mana yang terutang 6.000 Karena Sekarang tarifnya Menjadi single rate 10.000 Rupiah Nah setelah Kita Membahas terkait Dengan si Materainya itu sendiri Kemudian Pertanyaannya Adalah Apa hubungannya Biaya materi Dengan Belanja Online Sehingga Muncul Wacana Kemungkinan Adanya Biaya materi Yang terutang Untuk Transaksi Belanja Online Nah kita Kembali ke Berita yang Tadi saya Ambil Dari website CNBC Indonesia Nah disini Teman-teman Kita lihat Di teks Beritanya Pemerintah Berencana menggunakan Biaya materi 10.000 Bagi transaksi Belanja Di atas 5 juta Ini satu poin Kemudian Poin yang kedua Itu terkait Dengan Disini Indonesia E-commerce Association Atau IDEA Membuka Suara Soal Wacana Tersebut Yang menilai Penerapan Pada Terms and Conditions Atau TNC Akan Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Digital Dan Seterusnya Yang mana Beritanya Teman-teman Bisa Akses Pada Link Berikut Atau Nanti Linknya Akan Saya Cantumkan Juga Di kolom Deskripsi Nah Dari Berita Ini Kita Bisa Menarik Beberapa Hal Yang Bisa Kita Analisis Setidaknya Ada Tiga Hal Yang Bisa Kita Pahami Dari Teks Berita Tadi Yang Mana Disini Kita Lihat Yang Pertama Kemungkinan Dokumen Yang Akan Tertang Bermeterai Terkait Dengan Belanja Online Adalah Namun Tidak Terbatas Pada Dua Hal Ini Yang Pertama Adalah Dokumen Terms and Conditions Terms and Conditions Ini Adalah Dokumen Yang Dalam Bahasa Indonesia Kita Sebut Sebagai Syarat Dan Ketentuan Jadi Disini Ketika Misalnya Teman-teman Pertama Kali Membuka Akun Online Marketplace Misalnya Akun Tokped Seperti Itu Ketika Teman-teman Pertama Kali Membuka Akun Tokped Maka Teman-teman Akan Dihadapkan Dengan Yang Namanya Syarat Dan Ketentuan Ini Yang Mana Syarat Dan Ketentuan Ini Itu Teman-teman Harus Setujui Dan Teman-teman Harus Baca Baru Teman-teman Bisa lanjut Ke Registrasi Akun Nah Disini Syarat Dan Ketentuan Itu Bisa Saja Ini Kita Langsung Lompat Ke Poin Yang Kedua Terms and Conditions Atau Syarat Dan Ketentuan Ini Dalam Online Parker Place Mungkin Disini Saya Berikan Kata Mungkin Karena Disini Adalah Sifatnya Opini Pribadi Saya Tekankan Lagi Pribadi Dan Juga Karena Ini Masih Wacana Mungkin Saja Dia Dianggap Sebagai Dokumen Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Bia Materai Yang Mana Disini Itu Adalah Dokumen Terkait Dengan Perjanjian Atas Pihak-pihak Yang Berkepentingan Seperti Itu Nah Disini Terms and Conditions Itu Bisa Dimaknai Seperti Itu Tapi Tentunya Terkait Dengan Realisasinya Nanti Kita Akan Melihat Aturan Yang Resmi Tentunya Itu Dokumen Yang Pertama Yang Kemungkinan Terutang Bia Metra Terkait Dengan Belanja Online Kemudian Yang Kedua Yang Bisa Kita Pahami Dari Teks Berita Tadi Adalah Dokumen Yang Bisa Saja Terutang Belanja Online Selanjutnya Adalah Kuitansi Elektronik Dengan Nilai Transaksi Di Atas Atau Sama Dengan 5 Juta Rupiah Nah Teman Teman Disini Tadi Terkait Dengan Trash 5 Juta Itu Sudah Kita Bahas Yang Mana 5 Juta Ini Adalah Trash Untuk Dokumen Yang Menyebutkan Jumlah Uang Seperti Itu Yang Tadi Sudah Kita Bahas Di Slide Sebelumnya Nah Disini Dokumen Yang Menyebutkan Jumlah Uang Itu Contohnya Adalah Kuitansi Nah Contohnya Itu Adalah Seperti Ini Inilah Contoh Kuitansi Tentunya Disinilah Kuitansi Fisik Karena Ini Adalah Kuitansi Yang Dibuat Sebelum Perlakunya Undang Undang Biaya Meterai Yang Baru Ini Untuk Gambarnya Saya Ambil Dari Internet Dari Website Akuntansi Lengkap .com Nah Disini Kita Lihat Teman Teman Transaksinya Itu Nominalnya Adalah 7,8 Juta Dan Dibubuhi Meterai Tempel Yang Mana Saat Itu Di Aturan Yang Lama Itu Masih Terutang 6.000 Untuk Transaksi Lebih Dari Atau Sama Dengan 1 Juta Rupiah Seperti Itu Kalau Misalnya Teman Teman Atau Bapak Ibu Jadi Pada Bagian PBJ Mungkin Teman Teman Atau Bapak Ibu Di PBJ Bisa Melihat Pada SPJ Teman Teman Dimana Pada SPJ Itu Ketika Ada Lampiran Tuitansi Terkait Dengan Pengadaan Barang Jasa Ketika Transaksinya Itu Kalau Sebelum 2020 Adalah Sebesar 250 Ribu Atas Maka Disitu Di Ketansinya Akan Dibubuhi Bementerai Dan Ini adalah Praktek Yang Sudah Dijalankan Dari Sebelum Adanya Undang-Undang Bementerai Yang Baru Sekalipun Teman-teman Jadi Ini Adalah Satu Praktek Yang Sebenarnya Sudah Sangat Lumrah Seperti Itu Hanya Saja Pada Masa Itu Diterapkan Pada Ketansi Yang Sifatnya Adalah Fisik Karena Menterai Elektronik Saat itu Belum Ada Jadi Baru Ada Menterai Tempel Yang Paling Sering Kita Gunakan Karena Ketansinya Fisik Maka Menterai Yang Digunakan Pun Menterai Tempel Jadi Disini Pengenaan Bementerai Pada Ketansi Itu Bukan Satu Praktek Yang Baru Ini Satu Praktek Yang Sudah Dijalankan Dari Lama Hanya Saja Tembali Dimunculkan Seperti Itu Dan Dipertegas Serta Diselaraskan Dengan Aturan Bementer Yang Baru Bahwa Dokumen Kertas Dan Dokumen Elektronik Itu Memiliki Kedudukan Yang Sama Oke Sekarang Kita Lanjutkan Ke Pro Dan Contra Ini Yang Menjadi Panting Dalam Pembahasan Kali Ini Ini Pro Dan Contra Tentunya Ini Untuk Menjembatani Berbagai Opini Yang Muncul Di Kalangan Teman Teman Atau Di Masyarakat Seperti Itu Disini Setidaknya Ada Beberapa Poin Terkait Pro Dan Contra Yang Saya Tangkap Dari Wacana Pengenaan Pial Menterai Atas Transaksi Online Poin Pro Adalah Sebagaimana Tadi Sudah Kita Bahas Terkait Dengan Dokumen Apa Saja Yang Bisa Terutang Salah Satunya Itu Terkait Dengan Kuitansi Nah Disini Kuitansi Baik Kuitansi Terkait Dengan Pengadaan Barang Jasa Atau Belanja Fisik Dan Belanja Online Atau Kuitansi Yang Sifatnya Elektronik Itu Adalah Dokumen Yang Terdudukannya Sama Makanya Dengan Adanya Kebijakan Yang Mungkin Nanti Bisa Dikeluarkan Terkait Dengan Biameterai Transaksi Online Ini Sendiri Itu Mendukung Adanya Kesetaraan Perlakuan Antara Dokumen Fisik Dan Dokumen Digital Seperti Itu Makanya Dia Menjadi Selaras Dengan Tujuan Dari Undang Biameterai Sendiri Dan Yang Kedua Tentunya Apabila Nanti Dimunculkan Kebijakan Terkait Dengan Biameterai Belanja Online Ini Itu Akan Meningkatkan Potensi Pajak Dan Penerimaan Bagi Negara Itu Adalah Poin Baiknya Terkait Dengan Pengaturan Biameterai Transaksi Online Ini Sendiri Tetapi Tentunya Kita Juga Perlu Melihat Dari Perspektif Yang Lain Teman Teman Di Sini Ada Perspektif Kontranya Yang Mana Perspektif Kontra Ini Lebih Kehambatan Apa Saja Yang Mungkin Muncul Apabila Wacana Ini Nanti Direalisasikan Seperti Itu Yang Pertama Sejauh Ini Sejauh Sampai Dengan Wacana Ini Mencuat Di Publik Belum Ada Batasan Yang Jelas Teman Teman Belum Ada Batasan Yang Jelas Mengenai Dokumen Apa Saja Yang Kemungkinan Akan Terutang Biameterai Tentunya Dokumen Tersebut Adalah Dokumen Yang Terkait Dengan Belanja Online Teman Teman Karena Disini Untuk Dokumen Yang Muncul Di video Ini Adalah Asumsi Atau Opini Pribadi Dari Saya Yang Kedua Pengenaan Biameterai Apabila Nanti Dilakukan Atas Dokumen Terms And Conditions Sebagaimana Yang Tadi Sudah Dijelaskan Di Teks Berita Dan Juga Sebagai Yang Sudah Kita Analisis Sebelumnya Itu Akan Memberikan Kendala Bagi Pengguna Dari Online Marketplace Itu Sendiri Teman Teman Kenapa Karena Seperti Ini Sistemnya Ketika Teman Teman Mendaftar Di Apa Namanya Di Online Marketplace Misalnya Di Topet Itu Teman Teman Akan Membuat Akun Dulu Sebelum Menggunakan Aplikasi Kemudian Ketika Teman Teman Memutuskan Untuk Membuka Akun Teman Teman Akan Menemukan Si Dokumen Terms And Condition Yang Mana Ini Harus Teman Teman Setujui Barulah Teman Teman Bisa Mengaktivasi Akun Tokpet Untuk Berbelanja Nah Akun Tokpet Yang Sudah Dibuat Ini Permasalahannya Itu Belum Tentu Akan Digunakan Untuk Berbelanja Seperti Itu Walaupun Pada Prakteknya Orang Orang Yang Mendaftar Di Akun Online Marketplace Hampir Semuanya Akan Melakukan Transaksi Belanja Online Seperti Itu Tetapi Kan Tidak Semuanya Melakukan Transaksi Perbelanjaan Di Online Marketplace Nah Dengan Adanya Bema teratur Utang Di awal Di Terms And Condition Takutnya Seperti Itu Atau Yang Dihawatirkan Adalah Dia Akan Memberikan Kendala Bagi Pengguna Online Marketplace Itu Sendiri Kembali Lagi Karena Tidak Semua Pengguna Itu Akan Menggunakan Aplikasi Untuk Tujuan Berbelanja Seperti Itu Yang Mana Dengan Adanya Stigma Tersebut Atau Dengan Adanya Kendala Tersebut Akan Memberikan Efek Yaitu Menghambat Proses Migrasi Ekonomi Ke Ekosistem Digital Yang Lebih Masif Tentunya Teman Teman Nah Disini Perlunya Kejelasan Teman Teman Terkait Dengan Batasan Dokumen Dokumen Apa Saja Terus Terkait Dengan Pengaturan Lebih Lanjut Baik Itu Dari Pemerintah Ataupun Terkait Juga Dengan Dari Pihak Online Marketplace Atau E-commerce Itu Sendiri Terkait Dengan Mekanisme Pengenaan Bementerai Nantinya Apakah Hanya Terkait Dengan Kuitansi Saja Atau Juga Terkait Dengan Termsine Condition Yang Mungkin Nanti Akan Diperlukan Sedikit Modifikasi Dari Berbagai Pihak Seperti Itu Atau Mungkin Ada Objek Objek Lain Yang Mungkin Bisa Terutang Bementerai Untuk Itu Kita Tunggu Saja Terkait Dengan Kebijakan Resmi Yang Akan Diluncurkan Baik Itu Dari Pemerintah Ataupun Dari Online Marketplace Sebagai Pihak Penyelenggara Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Semoga Memberikan Manfaat Dan Semoga Membuka Insight Bagi Teman-teman Terkait Dengan Current Issue Yang Saat Ini Sedang Rebak Di Masyarakat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Jika Video Ini Bermanfaat Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh